Hai rasakan ini katana 2 juta gila coya katana 2 juta udah bisa kita review guys nah ini katana 2 juta ini bisa kita review duluan ya dan gratis nol diamond coi ya semuanya gratis loh kemarin pondera jawabnya gratis kode ridem mau kalian kode ridemnya ya tembusin 5.000 like terkode ridem katana ya udah guys ya tanpa menunggu lama kita pakein komen dulu tipis-tipis wuhh thank you banget tiga ribu 100 like ya ridem kode terbaru M4 Demonserit permanen hari ini ridem kode terbaru katana permanen iya heboh gan bisa dua warna ya Nah kemarin tekan alamnya apa ya ini pada alumnya apa nih alunya full elite pas buduh ya tapi punnya hilang banget ya korang alumni tahun 2017 2020 famas wibu ini famas paling OP dulu ya famas yang satu-satunya paling apa ya unik gitu ya kita push like-nya langsung ini warna baru 1200 nya dong tembusin 5000 like katanya mau ridem katana evo gan coy videonya retus dulu kita review katana evo gan 2 juta tutorial how to get katana finish nah ini dia nih ini dia nih coy finish katana set tuh gua suka banget tuh finishingnya ya itulah tujuan FF membuat finishing gitu kan jadi katana bisa jadi evo gan panci bisa jadi evo gan dan semua lain bisa jadi evo gan langsung aja kita cobain lah ngerti apa nih coy apa oh evo gan katana udah rilis kacau anjir nih map yang kemarin itu ya udah nambah lagi katana nih ih anjir cuk mau goco kodenya wah 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 ini baru kemarin gua bocorin loh ju ini baru kemarin gua bocorin kita cobain aja guys ya kita cobain aja kali ya gila gila kemarin groza lu ya kemarin tuh evo gan groza gitu baru gua review sekarang sudah nongol evo gan katana ayo kita coba senjatanya ya kita coba nih coy ya ini katana gua nih katana gua sih ya belum evo gan ya tuh masih katana yang biasa coy masih katana yang lobby aja nih cuman apakah benar bisa dipakai gitu kan kita coba aja ya mari kita coba coy ya let's go guys nah kita cobain langsung aja katana terbarunya dia yang keren tuh ada efek finishingnya yang gua suka ya katana yang baru ini nah loh ini dari Vietnam ya mapnya ini Vietnam gila banget loh buat ini kita beli katana lah ya ih 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 anjir cuk beneran cuk bisa guys what the katana bisa nih gimana kan Zenitsu yang gua coba ya gila cowok langsung bisa juga ini katana ini bisa dua mode loh anjir oke coy ya ini dia katana evo gan anjir ini mah harus di luar sana nggak sih cobainya ayo kita coba yuk kita coba yuk mana nih yang kenok nih oke saatnya kita end dia coy ya let's go wah gila banget coy gila ini ada dua lagi ya modenya tuh sumpah keren banget nih katana mantap mantap ya gila kayak sini map gak mikir anjir katana jadi gratis coy katana baru ini bisa berwarna gila pula katana nya tuh gua tahu semua tentang lo ya udah pilihin atau B wah aduh gimana ya kalau gua sih tipenya B sih ini harus di kiri gitu enggak tahu ya senjata jarak deket pokoknya harus di kiri sekte oke senjata jarak deket harus di kiri kalau kalian yang mana nih B dari dulu ya udah belah benya i a formiga jogadu bak dikit nggak ngaruh Oh jawabat dia lalu wah ikannya ngambek nganterinya cuman sampai situ doang hampir sampai sini ikannya nganter ya ketika kameramenya lagi mager ya Malu kok kalah skin malu itu udah pakai DP 800 plus nembaknya kaki gimana iya juga deh percuma lu licin-licin ya tarik-tarikin terbaik kakinya ngkut gue malu itu kalau headsetnya cuman di training gitu ya di pe kalian berapa sih nih kemarinnya gue udah P100.000 ya gue liat di tiktok tuh bisa juga loh gila gila ini bocil ya ampe retak-retak kayak gini HP-nya masih bisa lo buat manfaat-retak lu bener gue coy nih ngapain ayam lu mau berenang lu ih loh melawan hukum perayaman anjir Gak boleh begitu Jok aturan lu tuh terbang tiga detik turun gitu kan nggak boleh selama itu anjir lu kasihan burung-burung itu wah nih spesies baru nih ayam anjir Jok mungkin udah patch terbaru kali ya ayamnya jadinya fitur tambahan gitu sayapnya lebih lebar lagi dan bisa terbang lebih lama lagi suami gue sampe emosi banget liat Vinti lu apalagi yang puh sepuh awa wauk kawedok awa wauk kawedok apa sih maafin ya hur leluhur ada lagi hur leluhur namanya juga masih belajar hur leluhur jangan emosi dong hur leluhur bang udah bang puh sepuh puh sepuh dia masih bernyanyi yang nih dia lu tambah lagi ninfur leluhur jangan marah-marah ya hur leluhur wauk 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 dok tolong bang ya ini udah terakhir jangan ditambah lagi ya leluhur sepuh banyak lagi ternyata tempat tambahin puh puh jangan begitu coya ini momen ketika anak-anak rohis ya hadir di event anime gitu lah bukannya setoran hafalan surat malah setoran hafalan lagu anime ya coba tebak lagu apain ya Kimi Dayo Kimi Nandayo tahu oh saya tahu nah udah langsung malah jadi mas-mas rohis wibu andai kamu tahu ganasnya aku menepep di era sound ini gila gila ngeri nih sepuh nih awas di kamu ditakuti satu server bang ya baru turun udah ngeratain satu squad pas ini orangnya kalian lihat nih alumninya apa aja nih kita kita pasti pernah bertemu tapi kita tidak tahu ya mungkin kita pernah bertemu gitu kan entah lo yang ngenokin gua atau gue ngenokin lo gitu kan atau ada kalian yang pernah ketemu gua coi pas lagi gua main reng ya POV nelayan Jepang di tahun 2050 oh gua tahu Jepang kan itu abis buang limbah nuklir ya ke laut ya dan itu menyebar ke seluruh dunia kita tunggu aja polusi 20 atau 30 tahun lagi ya ikan-ikan yang kecil itu bakal jadi Godzilla atau jadi monster ikan laut kayaknya ketemu Kraken atau Godzilla itu kayak hal umum nanti di tahun 2050 ya gua masuk ke kelas dan melihat teman pada sibuk nulis pagi-pagi lo ada apa ini ada PR kak lo udah kerjain PR kemarin bro kalau udah lihat dong lo ada PR real sekali anjir itu kejadian tuh ya pas gua sekolah dulu tuh kan ingin nih temen-temen gua kok pada buka buku sambil nyatet gitu ya ini perasaan gua nggak enak begini nih gimana udah tinggal 5 menit lagi masuk kelas jam 7 berdua terus yang disalin perak banyak Coy coq kalau lah ya tuh kenapa ada yang disini ngelantir kepejat bukti bisa-bisa ya niatnya skill 1 gitu kekutunya buktinya keluar sendiri mana adil tengokin janggi dia kepencini wah salah lo ngejer fredrin gitu sih mati kamu orang kenapa sih seneng banget ngejer si perdi mana tipis-tipis pula itu darahnya ya aman ketika kamu dipanggil orang random dengan username game dan lain-lain ketika gua dipanggil Albedo ya di tengah kerumunan untung nggak pernah dipanggil begitu sih panggilnya Bang Randy terus ya kalau di luar Bang Randy ya nengok gua kalau dipanggilnya Albedo gua langsung kenapa dia bisa tahu namaku gitu kan perasaan ini dong sama kita bersama perasaannya kalau dia berbeda satu saja berbeda Pak ini berbicara soal negara tahu tentang dia Pak kalau soal perasaan taruh sama itu sulit sih Pak ya boleh kalau dia udah beda gitu nggak yakin sama kita aduh sulit kok panik banget lawannya siapa Alib bin Abi Talib Zubair bin Awam Nu'aiman bin Amr Usman bin Afan Umar bin ketep suratnya sahabat-sahabat nabi yang paling dicintai nih udah langsung menyerah udah nggak bisa menang soalnya udah mereka udah di jalan Allah bang ya sulit nih merinding lu ini luar Joy iya ampun ini jaman ini mungkin ketika ML udah pada pensi ya orang-orangnya keteng-tenggelem sama air nih line of dawn coy turtel jadi gini ya Iya ampun hari juga coy turtelnya udah tinggal bangke doang nah ini gua gua tahu sih nih bab merah kayaknya sih bab merah kasih tuh kan bener coy ini bab ungu nih anaknya nih soalnya nih tuh kan ih ada nah ini gua nggak tahu nih apa nih Padita nih apa ini anjir ih kok jadi gitu beda banget gua kira kepala orang Jok ah ini apa ini ya monster jungle yang deket bab merah nggak sih Iya kayaknya sih bener-bener nah loh ini kelomang Jok hahaha kelomang anjir ya wah gila ya mereka kan efek 2100 ya ini ML 2200 kayaknya guys udah tenggelam dengan air ya udah punah gitu loh player-playernya nih udah nggak ada lagi ya player-player Epic yang ngeselin tuh ini siapa yang punya di Indonesia siapa yang bener-bener Indonesia dikasih sel banget gua temen semalam tuh gila salut deh buat Ivos dulu bisa membanggakan menang ISF ya banyak yang bilang piala kacangan padahal tuh piala ngeri banget coy tapi ente juga buat BTR coy nggak tahu nih padahal nih pemain-pemain nggak jelas bukan nggak jelas ya nggak terkenal gitu bukan kayak si Venus wise dan kawan-kawan gitu ya tapi masih ngeri juga gitu bahwa pacuanya juara 2 kita balaskan tahun depan di M5 gitu ya atau di ISF atau MSC tahun depan bapak ku Garena bapak kau apa yaaah